Intro Yo, minasan, okenki desu ka Orewa Tio The Show Welcome back on Mahwatch Youtube Channel Hmm, kayaknya udah lama ya gue gak review Kali ini gue akan mereview Jam Jam sih tentunya Brandnya dari Jepang Mungkin beberapa dari kalian tempoh lalu ada yang request Tapi sorry gue baru sempet Hmm, apa itu? Langsung aja ya Stay tuned Oke, yang tadi gue bilang Ini brand dari Jepang Mungkin beberapa kalian udah tau Mungkin beberapa juga udah ada penggemarnya Ini ya Dia Orient Nah, teman-teman Beberapa dari kalian pasti ada yang kemarin minta kan Review Orient Review Orient Oke, kali ini gue mau review Salah satu yang termasuk Legendary ya Ini adalah Orient Bambino Roman Atau mungkin Bambino Second Generation ya Disebut Roman karena ya Memang angkanya yang Romawi Diameternya dia gak terlalu gede Kurang lebih masih di 40mm Jadi cocok banget buat dress watch Walaupun sebetulnya idealnya 38mm Atau 39mm Dan sebetulnya Ini adalah yang paling best selling ya Kalau gue bilang Karena modelnya ini yang klasik banget ya Dengan kaca cembungnya ini Nih, kalau lihat dari sini kaca cembungnya ya Handsnya mungkin modelnya kayak hampir sama kayak short hands Cuma dia lebih tipis dibanding Lebih kecil dikit ya Lebih ramping dibanding yang First Generation Design Di dialnya disini ada logo khas Orient Dan ini black dial Terus variannya ini black dial dan rose gold Talinya disini leather dengan size Agak ganjil sih Kurang lebih di 21mm Jadi mungkin kalau kalian benar-benar nyari yang fix Itu harus custom Nah, untuk Korean ini Kodenya adalah FAC Quartet 0 Atau 00004x6B Dan untuk movementnya sendiri Dia udah in-house movement automatic Fiturnya udah ada manual winding Dan hack system Nah, gue jelasin lagi buat yang masih bingung sama hack system itu Jadi sewaktu crownnya ditarik Sampai akhirnya Satu Dua Untuk cocokin jam Atau buat setting jam Dia jarum detiknya berhenti Itu namanya hack system Terus jangan lupa Terus jangan lupa Kalau setting Searah Jarum jam Atau clockwise Jadi jangan sekali-sekali Diusahakan Sejarah mungkin Untuk counter clockwise Nah, untuk fitur lainnya Selain hack and winding Dia disini cuma ada date windows aja ya Jadi simple banget Cuma melihat jam Sama tanggal Nah, untuk back case-nya sendiri Ini ketutup ya Jadi dia nggak ada exhibition Maksudnya nggak bisa dilihat Dan belakangnya tetap ada grafir Logo Orient Automatic Ya Dan disini ada tulisan Epson juga ya Karena Yang mungkin kalian belum tahu Epson itu dari Seiko Dan Orient ini Satu grup sama Seiko dan Epson Untuk case-nya ini Bahannya stainless steel juga ya Stainless steel Kaca cembungnya Ini masih dari Mineral crystal Tapi bukan berarti gampang kecah ya It's okay kok Cembung mineral crystal Tapi ini bagus Dan ini Model Bambino Roman ini Atau Bambino Roman Ini gue bilang adalah Pace yang sebetulnya Jarang-jarang masuk sih Jadi Kalau seandainya ini Sudah habis Itu biasanya Untuk restocknya Belum tentu Bisa dipastikan Gue akan dapat Berapa bulan lagi Kayak gitu sih Jadi buat kalian Yang masuk ke Orient Bambino Terutama dari Kelas Family-nya Bambino Nah ini gue kasih tau Bambino Roman ini Salah satu yang Most wanted item Dan bestseller item Jadi yang mau hunting Bisa langsung ke website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi kita Kalian bisa langsung belanja Di sana Gitu Ini salah satu yang gue rekomendasiin Buat kalian Mumpung Masih ada Oke Happy hunting ya Orient Bambino Roma Oke Itu tadi yang Udah gue review Gimana Oke kan Sebenernya Ya oke sih emang Bukan sebenernya Gue juga suka kok Jadi kalian Gak perlu bingung-bingung lagi Kalau banding-bandingin ya Karena emang duo itu Sebetulnya gue bilang Kayak kakak adik ya Sibling Partner Brothers Sisters Jadinya kalian gak perlu Banding-bandingin lagi Tinggal kalian Mau pilihnya yang ini Apa yang itu Dan tergantung Dengan budget yang segitu Kalian mau ngeluarin yang ini Atau nambah lagi Buat yang itu Udah Gitu aja sih sebenernya So Yang mau hunting Yang mau belanja Langsung aja ya Oh iya Buat yang lain Jangan lupa ya Subscribe Like And comment Kalau ada pertanyaan Atau apapun Mungkin bisa ditulis di komen Terus buat Next Yang mungkin Mau gue review Atau mau gue bahas Kalian boleh request Di kolom komen juga Nanti gue akan Considerin itu ya Q&A juga Buat pertanyaan Yang tadi gue bilang Boleh ditulis di komen Oke Jangan lupa subscribe ya Sama nyalain loncengnya Siapa tau gue Punya sesuatu lagi Buat Kalian Ya Oke Untuk sekarang mungkin Disini dulu See you on the next video Bye Bye